Terima kasih. Dan tanggung jawab aku sampai masa kontrak kita habis. Bagus. Tapi kenapa mbak? Udah sadar? Kalau gak akan pernah bisa menang dari Ariana? Enggak, bukan itu, Sel. Aku ngerasa... Rasaan aku... Aku ngerasa bersalah aja intinya. Rasa salah aku kayak gak mau ilang gitu. Karena nyakitin dia, karena bikin dia ada di posisi ini, itu aja. Semuanya udah cukup buat aku. Meskipun aku tidak akan pernah lebih dari dia... Ya udahlah. Dan aku harap kamu juga melakukan hal yang sama. Dan aku rasa kamu juga sebaiknya... Membatalkan semua rencana buruk kamu untuk jatuhin Ariana, Sel. Udah cukup kok. Kenapa aja diatur gue lho, mbak? Gak usah ngurusin urusan gue, mbak. Gak perlu. Ya? Ya, sekarang nyata ke pemotretan aja. Gak usah ngomongin Ariana. Sak. Hai. Tumpen sendirian. Tommi mana? Tommi sibuk deh di belakang sama Yuna. Kenapa tuh muka kusut banget sih? Ya, gitulah. Sak. Saran gue ya. Lo mending untuk beberapa saat ini... Stop dulu nih, mikirin Ariana. Karena kalau misalnya gue liat-liat... Sumber masa lalu itu, semuanya berawal dari sana, Sak. Stop mikirin Ariana ya, Bon? Ya. Gak bisa, Bon. Gue gak akan bisa stop mikirin Ariana. Di dalam kondisi Ariana belum maafin gue. Ini nih. Ini yang salah, Sak. Lo salah strategi, Sak. Kok ya? Perempuan. Kalau lagi marah, gak bisa lo cecer. Gak bisa pada saat itu juga lo harus minta maaf sama dia. Gak bakal didengar, Sak. Gak bakal ada juga yang berubah. Yang ada, masalahnya bisa lebih gede. Tau gak? Nih, gue kasih tau nih. Cewek, kalau lagi marah, kasih waktu. Nah, lo kasih ruang tuh. Nanti dia udah tenang, baru masuk tuh. Set. Lo minta maaf sama dia. Lo ngelakuin apapun yang dia suka. Pasti bakal didengar. Percaya sama gue. Mending sekarang lo fokus ngelakuin hal-hal yang menurut lo itu bisa bikin lo happy. Tapi selain mikirin Ariana ya. Ironis ya? Iya, ya emang ironis. Iya ironis. Maksud gue, gue tuh dinasihatin sama lo. Yang jombles umur hidup gitu. Kebiasaan nih orang. Samai lo sama Tommy. Makasih banyak, Buen. Tapi semua yang lo bilang, itu bener. Iya, ya emang? Tapi belum tentu bisa gue ngelakuin. Iya pelan-pelan. Gak bisa langsung juga. Bu, duluan ya? Iya. Terima kasih, Buen. Tidak, Tisak. Oh iya, Bu. Itu undangan dari dokter Dinda. Dinda tadi kesini? Iya. Tapi cuma sebentar doang sih, Bu. Mau ngasih undangan itu aja. Katanya sih dia buka klinik gitu. Oke. Nanti saya bilang Dinda deh. Saya udah terima undangan. Oke. Oh iya, Bu. Sisil seneng banget deh. Panjualan Ariana Glow akhirnya meningkat. Syukurlah. Ah. Semangat ya kita ya. Jadinya sekarang ya. Terus gimana? Orderan yang hari ini jadi dikirim. Harusnya sih jadi ya, Bu. Kata orangnya sih. Ya siang atau sore ini. Oke. Kabarin aja terus ya, Sil. Oke. Sel, aku pamit duluan ya. Iya. Oke. Hai, Dante. Mari, Iri. Mari. Silahkan, Pak. Hai. Gimana kerjaan kamu hari ini? Berjalan dengan lancar. Mbak Riri juga tadi ya berusaha untuk profesional. Nyilasakan kamu teratangnya. Syukur deh kalau gitu. Terus kamu gimana? Ya, sepertinya kondisi perusahaanku semua grup lagi kurang baik. Jadi pasti akan banyak kerjaan buat saya. Oke. Semangat, sayang. Pasti dong. Aku lapar. Saya juga lapar. Selanjutnya sekarang? Iya, ayo. Let's go. Jadi gimana, Baby? Abis ini kita mau bikin rencana apa lagi? Baby. Aku denger besok itu ada pembukaan kliniknya Dinda loh. Masa kita gak diundang sih? Kalau gak diundang, kita datang aja. Siapa tahu dia yang seru, Isang. Oke, Baby. Nanti aja kita pikirin ya apa yang kita harus lakuin, oke? Kita bayar dulu kali ya. Selanjutnya, Pak. Oke. Kenapa sih? Baby, dompet aku kemana ya, Baby? Dompet kamu? Kamu tuh gimana sih? Dompet bisa sampe yang gak ada gitu? Udah deh. Pakin ada di rumah. Biar pake aku aja dulu. Mbak. Asya, mbak. Ayo. Aku udah minta aku kemana ya, Baby? Udah kita cari di rumah, ayo. Hai, Mbak Riri. Hai, Rian. Kok tumbang ke sini, Mbak? Enggak, aku sekalian mampir aja. Tadi lewat, terus bawain kamu kopi. Oh. Makasih, Mbak. Sama-sama. Emang gak masalah, Mbak Riri datang ke sini? Takutnya nanti selin dia, terus dia salah paham. Udah lah. Gak usah dibicarain, biarin aja. Aku udah makan siang belum? Em, belum. Belum. Makan siang bareng, yuk. Boleh. Aku taruh kopinya dulu. Iya. Ntar ke dalam, ya. Aku tunggu di sini, ya. Iya, bye. Bentar ya, Mbak. Iya, iya, Rian. Saka. Kamu tuh kemana aja sih? Ibu telpon-telpon gak kamu angkat. Ibu cari kamu kemana-mana gak taunya kamu tuh udah di rumah. Iya, Saka bingung mau ngapain, Bu. Nanti kalau Saka ke kantor, Ibu nyangkain Saka mau bikin kacau lagi. Jadi lebih baik Saka di rumah aja deh. Oke, fine. Kalau kamu emang mau di rumah. Tapi setidaknya kan kamu bisa ngasih kabar ibu kalau kamu tuh gak balik lagi ke kantor. Bukan seperti ini, seenak kamu. Kamu tuh gimana sih? Bukannya intropek sih? Malah ngeles aja cari alasan. Kamu jangan sampai ya memaksa ibu harus memberikan hukuman sama kamu. Pokoknya mulai besok kamu harus janji. Kamu gak akan pernah lagi mengulangi seperti ini. Berarti kamu? Iya, Bu. Maaf, Bu. Benerim dan Sisi, gue buruh amat kayaknya mau kemana? Mau ayah anter gak? Enggak, gak usah. Kita mau ketemu Dita sama Dion. Kalian gak usah pro-pro bodoh. Taka! Gue tau! Kalian berdua yang udah sabotase mobil yang antar produk Ariana tuh. Mungkin Pak Kusuma baru sadar kalau saya itu orang yang sangat berkeluar. Jadi kalau dia cari masalah sama saya, dia sendiri gak akan hubungi. Dan dompet ini ternyata punyanya Dion. Cuman anehnya, Fih. Aku gak sengaja ketemu sama Dita dan Dion di resto yang jauh banget dari TKP.